Akhirnya terungkap, Ferdi Sambo diduga hubungi anggota DPR RI untuk keperakondisi pembunuhan Brigadier C. Kode etik DPR sekaligus pelanggaran hukum yang harus kami pindah. Dan kemudian kalau Pak Menko Polhuka di media online juga, di podcast Tidiko Burser, kami mengikuti secara garis besar bahwa Ferdi Sambo menghubungi anggota DPR untuk melakukan rekayatannya. DPR disebut kecipratan uang sogok dari Ferdi Sambo. Anggota Komisi 3 tegas, hak kami menuntut balik jika hanya fitnah. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Dugaan adanya upaya suap ke sejumlah lembaga oleh Irjen Ferdi Sambo untuk menutupi kasus pembunuhan berencana terhadap Sang Ajudan Brigadier C. Mulai ramai diperbincangkan. Usai dikonfirmasi oleh LPSK, kini muncul isu lembaga DPR juga turut kecipratan menerima sogokan dari Sambo. Terkait hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum, Arsul Sani, mempersilahkan pihak-pihak mengungkapkan detail perihal dugaan yang menimpa DPR tersebut. Sikap tersebut merupakan respon atas munculnya informasi yang diperoleh Indonesia Police Watch atau IPW. Atas dugaan Ferdi Sambo ikut mengalirkan dana ke DPR, saya mempersilahkan untuk membuka siapa saja yang mengetahui adanya pemberian uang kepada anggota DPR agar diam terkait kasus tersebut. Dan selanjutnya menyampaikan dugaannya secara jelas, dananya diberikan oleh siapa dan kepada siapa, kapan dan di mana serta melaporkannya kepada lembaga penegak hukum, tutur Arsul saat dihubungi, Senin 15 Agustus tahun 2022. Menurut Arsul, nantinya DPR juga dapat melaporkan balik apabila ternyata dugaan tersebut tidak terbukti, dan hanya menjadi fitnah. Tentu, kemudian menjadi hak kami juga untuk menuntut balik, jika kemudian itu hanya fitnah saja, kata Asrul. Ferdi Sambo berseragam dinas saat jalani sidang etik kasus Brigadir J. Irjen Ferdi Sambo tampak tenang dalam seragam dinasnya saat duduk di kursi ruang sidang Komisi Kode Etik Polisi di lantai 1 Gedung TNCC di Komplek Mabes Polri Jakarta Selatan pagi ini, Kamis 25 Agustus tahun 2022. Dengan dashboard yang modern, raut muka jeneral bintang 2 ini tampak lesu saat pembukaan sidang pukul 9.30 WIB yang dipancarkan melalui layar kecil yang dipasang di depan lobi gedung. Senjata rekam juru kamera dan video menyorot layar, sebab sidang digelar tertutup dan hanya ditampilkan pada layar untuk sesi pembukaan dan putusan fonis saja. Puluhan personil berjaga, termasuk brimob loreng bersenjata lengkap. Wartawan sempat diizinkan masuk ke lobi, namun terjadi riuh di dalam lobi dan akhirnya menunggu pada lobi luar. Personil Divisi Humas Polri lantas memasang layar tambahan di depan lobi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengatakan Ferdi tiba pukul 7.30 WIB bersama para saksi. Deddy menyebut, ada lima saksi untuk sidang ini, dua brigadir jeneral dan tiga kombes. Kelimanya akan digali anggota Komisi Kode Etik Polri KKEP untuk menerangkan konstruksi hukum pelanggar etik Ferdi. Saksi-saksi yang dihadirkan antara lain, Brigjen H, Brigjen B, ada Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo di Gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan, Kamis 25 Agustus tahun 2022. Keputusan sidang insya Allah akan ditentukan hari ini juga, sesuai perintah Kapolri. Dengan penelitian kami, tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api. Seperti itu. Dan memang yang fatal adalah dua, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. Yang fatal. Yang fatal, iya. Bikin meninggal. Kalau memar di badan itu, itu... Tidak ada kekerasan lain selain kekerasan senjata. Luka yang ada di tangan itu memang, ya, tadi seperti yang dikatakan, itu adalah alur lintasan anak luru, ya. Jadi kita tidak, apa namanya, luka bagaimana anak luru itu masuk ke dalam tubuh dan kemudian keluar, serta keluar dan mengenai organ tubuh lainnya, termasuk di jarinya. Seperti itu, ya. Namun kami bisa sampaikan, ada lima luka tembak masuk, empat luka tembak keluar, dengan yang fatal adalah di dada dan di kepala. Hasil otopsi ulang Brigadir J, empat peluru tembus, satu bersarang. Tim dokter forensik gabungan mengatakan, hasil otopsi ulang Brigadir Nofriansa Joshua Hutra Barat, atau Brigadir J, terdapat lima luka tembak yang masuk di tubuh Joshua. Ade menjelaskan, tim juga menemukan luka tembak keluar dari tubuh Joshua. Artinya, satu peluru bersarang di tubuh Joshua, sementara empat lainnya peluru tembus keluar. Kita melihat bukan arah tembakan, tapi arah masukan peluru. Ada lima luka tembak masuk dan empat luka tembak keluar, kata ketua tim dokter forensik gabungan, Ade Firmansyah Sugiyarto, Senin, 22 Agustus. Satu bersarang di tulang belakang, kata Ade. Ade mengatakan, hasil otopsi tak ditemukan luka lain, selain luka dari senjata api. Kendati demikian, ia tak bisa memastikan, berapa jumlah penembak yang menembak Brigadir J. Kita bisa menjelaskan arah tembakan, sesuai lintasan yang ditemukan. Kita tidak bisa mengetahui ada berapa penembak, jelasnya. Sebelumnya, proses otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J, berlangsung di RSUD Sungai Bahar Jambi pada 27 Juli lalu, atas permintaan keluarga yang tidak buas dan merasa janggal terhadap hasil otopsi pertama. Keluarga menemukan luka-luka di tubuh Brigadir J yang tidak sesuai dengan klaim polisi. Ketua Tim Dokter Forensik Gabungan Ade Firmansa Sugiyarto, memastikan pihaknya independen dan imparsia dalam proses otopsi ulang jenazah. Pemeriksaan sampel dari otopsi ulang itu, dilakukan di Laboratorium Patologi Antonomi RSCM. Di sisi lain, Dokter Perwakilan Keluarga Brigadir J yang ikut dalam prosesi otopsi kedua, Martina mengungkapkan sejumlah temuan luka di tubuh Brigadir J. Luka tersebut, antara lain lubang di bagian lengan kanan yang berada kurang lebih 15 cm dari puncak bahu. Penyebab luka ini belum bisa disimpulkan sehingga diambil sampel oleh Dokter Forensik untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, memar di bagian dalam lutut kaki kiri bagian dalam. Martina menyebut memar ini terlihat seperti ada resapan darah. Terdapat pula lebam di sisi kanan dan kiri perut. Namun, lebam sudah tidak terlihat lagi saat otopsi kedua dilakukan. Karena itu, dokter mengambil sampel untuk diteliti lebih lanjut. Di bagian punggung ditemukan pula luka sayatan, yang kemudian diinformasikan Dokter Forensik sebagai luka dari otopsi pertama untuk melihat adanya peluru masuk atau tidak. Kemudian, temuan luka yang sempat heboh, yakni lubang dari kepala belakang menembus hidung. Martina menjelaskan, tim Forensik menemukan luka tersebut dalam keadaan ditutupi, seperti lem atau tanpa jahitan. Terungkap, sosok Arman Hanis, pelindung Ferdi Sambo, kasus pembunuhan Brigadier J. Ini profilnya. Ferdi Sambo salah satu tersangka pembunuhan Brigadier J. Kematian Brigadier J. Kasus tersebut terus disoroti semua publik. Berbagai kejanggalan dalam pembunuhan Brigadier J. Di rumah dinas Ferdi Sambo, 8 Juli lalu. Terlepas dari itu, sosok Arman Hanis kini jadi perhatian publik atas kematian Brigadier J. Arman Hanis adalah sosok pengacara Ferdi Sambo, atau bisa dibilang pelindung. Dan pembela dalam kasus Brigadier J. Lantas, siapa sosok pengacara Arman Hanis pelindung Ferdi Sambo dalam kasus Brigadier J. Karena adanya pengaburan fakta di TKP, membuat Polri bekerja ekstra dalam kasus pembunuhan Brigadier J. Dilansir Teras Gorontalo dari Youtube Bedanga, di mana Arman Hanis mengatakan Ferdi Sambo melakukan pembunuhan Brigadier J. Lantaran, melindungi harkat dan martabat keluarganya. Berikut ini profil dan karir pengacara Arman Hanis, pelindung Ferdi Sambo, dalam kasus pembunuhan Brigadier J.